Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahirrabbilalamin Wabin nesta'inu ala umur duniawatin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa syubiyah jema'in Jama'a sholat maghrib yang dirahmati Allah SWT Syukur Alhamdulillah pada kesempatan Hari ini kita bisa menaikkan sholat maghrib berjama'ah Kemudian tikir bersama Mudah-mudahan sholat dan tikir kita diterima Allah SWT Amin Ya Rabbal Alamin Syukur Alhamdulillah kita masih diberikan sehat walafiat Mudah-mudahan dengan kesehatan ini kita bisa manfaatkan Untuk senantiasa memperbanyak amal kebaikan Sehingga akan menjadi tabungan pahala jariah kita kelahan di akhirat Amin Ya Rabbal Alamin Perkenalkan Jama'ah Minta waktu sejenak Saya Husin dari Badan Wakaf Al-Quran Kali ini Badan Wakaf Al-Quran memiliki program Wakaf Al-Quran dan pembinaan Yaitu program untuk mengajak kaum muslimin bersedekah, berinfak, berwakaf Al-Quran Yang itu akan dikirimkan BWA Nanti ke daerah-terah terpelosok di seluruh nusantara Saudara-terah terpelosok di seluruh nusantara itu masih membutuhkan Al-Quran Mereka butuh uluran tangan kita Kondisi Al-Quran yang ada Sudah sangat tidak terpelosok di seluruh nusantara Darah mereka sulit diakses Sehingga dikirimkan Dan tenaga yang banyak kalau mereka harus memberi Al-Quran Oleh karena itu BWA menyelenggarakan program Wakaf Al-Quran dan pembinaan untuk membantu Mengadaan Al-Quran bagi saudara-saudara muslim di seluruh nusantara Kami mengajak para jamaah yang ada di tempat ini Untuk bisa bersedekah berwakaf Al-Quran Yang nanti akan BWA kirimkan untuk saudara muslim yang ada di sana Al-Qurannya seperti ini para jamaah sekalian Nanti Al-Quran ini akan tercetak dengan nama panjangan semua Misalnya Haji Abdul Atau bisa juga untuk keluarga yang sudah tiada Almarhum Bapak Hidayat misalnya dan sebagainya Insya Allah nanti dari setiap huruf Al-Quran yang dibaca Oleh para penerima manfaat mengalir pahala jariah Inilah yang akan menjadi tabungan jariah kita Anjangan bisa berwakaf mungkin ada satu Al-Quran Atau berapa pun sesuai kebutuhannya Nanti petugas BWA yang ada di belakang Bisa membantu menjelaskan lebih lanjut tentang program Al-Quran ini Para jamaah sekalian yang selamatkan Allah SWT Insya Allah inilah yang akan menjadi pahala jariah kita Jadi ketika anak Adam meninggal Manusia kita ini meninggal Terputus amalnya Kecuali tiga perkara yaitu Sedekah jariah Ilmu yang bermanfaat Dan anak soleh yang senyata Saya mendoakan Insya Allah dengan berwakaf Al-Quran ini kita akan mendapatkan ketikanya Terlebih lagi Seperti yang disampaikan oleh Bapak Menteri Agama Beberapa waktu yang lalu Bahwa kebutuhan Al-Quran di Indonesia itu Pertahun 4-5 juta eksemplar Kementerian Agama baru bisa memenuhi kebutuhan itu 1 juta eksemplar per tahun Sehingga masih banyak kekurangan Dan Alhamdulillah BWA sudah membantu pemerintah Untuk mengirimkan kebutuhan Al-Quran Buat saudara-saudara muslim Ini juga sebanyak 1 juta eksemplar Yang diimpun dari seluruh muslimin di Indonesia Oleh karena itu Kita ada kesempatan kali ini Sekali lagi Kita mengajak para jamaah Untuk bisa mewakafkan Al-Quran Yang nanti akan dikirimkan BWA Buat saudara-saudara muslim Yang ada di peluasa negeri Cukup dengan uang 100 ribu Kita sudah bisa berwakaf Satu Al-Quran Pahalannya bisa untuk diri sendiri Yaupun untuk orang tua yang sudah meninggal Demikian kurang lebih nyaman Maaf nanti kalau ada yang kurang jelas Bisa ditanyakan pada petugas Setelah presentasi ini Dan kami akan berada di masjid Sampai jamah isya Jadi nanti pak jamaah bisa kembali Setelah isya bisa tanya-tanya Tentang program BWA ini lebih lanjut Demikian Bila Tepikir Jaya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bila Tepikir Jaya